Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati rekan-rekan media. Malam ini saya akan menyampaikan realis terkait dengan perkembangan dari berita yang juga rekan-rekan semuanya yang sudah mengetahui bahwa sekitar pukul 16.30 tadi telah kita lakukan tindakan tegas terhadap pelaku teror yang mencoba melakukan aksi di Mabes Polri. Ada pun kronologisnya, kurang lebih jam 16.30 tadi ada seorang wanita yang berjalan masuk dari pintu belakang, kemudian yang bersangkutan kemudian mengarah ke pos gerbang utama yang ada di Mabes Polri. Yang bersangkutan kemudian menanyakan di mana keberadaan kantor pos dan kemudian diberikan pelayanan oleh anggota dan ditunjukkan arah kantor pos tersebut. Kemudian wanita tersebut meninggalkan pos tersebut, namun kemudian yang bersangkutan kembali dan kemudian melakukan penyerangan terhadap anggota yang ada di pos jaga dengan melakukan penembakan sebanyak enam kali. Dua kali tembakan kepada anggota yang ada di dalam pos, dua kali yang ada di luar dan menembak lagi kepada anggota yang ada di belakangnya. Kemudian terhadap tindakan tersebut dilakukan tindakan tegas terukur terhadap yang bersangkutan. Kemudian dari hasil olah TKP ditemukan identitas yang bersangkutan bernama ZA. Umur 25 tahun, alamat di Jalan Lapangan Tembak, Kelapa II Wetan, Kecamatan Ceratas, Kota Jakarta Timur. Kemudian kita cek berdasarkan identifikasi, sidik jari, dan face recognition ternyata memang identitasnya sesuai. Kemudian dari hasil profiling terhadap yang bersangkutan, maka yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media. Tersangka ini mantan mahasiswa di salah satu kampus dan dropout pada saat di semester lima. Kemudian dari hasil pendalaman dan penggeledahan kita dapatkan beberapa temuan terkait dengan barang yang bawah, mungkin rekan-rekan tadi lihat yang bersangkutan membawa map kuning. Di dalamnya ada amplop bertuliskan, kata-kata tentu. Dan kemudian juga yang bersangkutan memiliki Instagram yang baru dibuat ataupun diposting 21 jam yang lalu, di mana di dalamnya ada meniraisis dan ada tulisan terkait dengan masalah bagaimana perjuangan jihad. Kita temukan juga pada saat penggeledahan di rumahnya surat wasiat dan ada kata-kata di WA grup keluarga bahwa yang bersangkutan akan pamit. Jadi saya sudah perintahkan kepada Kadensus untuk mendalami dan mengusut tuntas terhadap kemungkinan adanya kelompok jaringan yang terkait dengan tersangka ini. Oleh karena itu, sekali lagi dalam kesempatan ini, saya sampaikan kepada seluruh anggota untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, tingkatkan kewaspadaan, tingkatkan sistem pengamanan baik di markas komandu maupun pada saat melaksanakan tugas di lapangan. Jadi kami minta untuk rekan-rekan seluruhnya tetap memberikan pelayanan total kepada masyarakat. Kemudian, saya sampaikan juga bahwa sampai hari ini terkait dengan pengutapan bom yang kita lakukan, kejadian bom di Makassar sampai dengan hari ini sudah ditamankan 13 orang, di mana satu orang atas inisial W adalah pelaku otak pengerakit bom. Ini sudah kita amankan. Kemudian di Jakarta sendiri saat ini sudah kita amankan 5 dan di BIMA 5 juga. Sehingga total sampai hari ini ada 23 orang dari 3 tempat tersebut. Dan ini akan terus kita kembangkan dan kita kusus sampai tuntas. Demikian sementara yang bisa kita sampaikan dan nanti untuk perkembangannya akan kita informasikan lebih lanjut. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.